Guys, sekitar tahun 1979, militer Indonesia menjalankan operasi militer rahsia bersandi operasi Alpah untuk membeli 30 unit pesawat tempur A-4 Skyhawk, bekas Israel secara rahsia. Hal ini terpaksa dilakukan kerana Indonesia membutuhkan pesawat tersebut. Tetapi, Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan, hingga saat ini. Jadi, apa kaitan dengan tajuk yang saya re-ag pada kali ini? Iaitu Operasi Intelijen Rahsia Israel di sebalik pesawat tempur A-4 Skyhawk 1979. Jadi, bagaimanakah operasi ini dijalankan? Jom kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkoruk Channel. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan. Dan tidak lupa juga kepada anda yang telah subscribe channel ini. Selamat bergabung. Salam silaturahim. Salam serumpun. Salam perpaduan daripada saya untuk anda semua yang melihat atau menonton video ini. Saya berasal daripada negara Malaysia dan menetap di negeri Sabah. Jadi, pada kali ini saya akan re-ag satu tajuk yang begitu menarik, guys. Iaitu, tidak nyangka operasi intelijen rahsia Indonesia, Israel di balik pesawat tempur A-4 Skyhawk 1979. Wow! Ini macam mana mereka punya operasi ini, guys. Jadi, jom kita saksikan video ini. Untuk makluman anda, video ini saya tengok daripada Analisis Militer. Dia punya channel. Dia berkongsi tentang banyaklah info-info semasa. Jadi, anda boleh sokong, bantu juga untuk subscribe channel dia, ya. Jadi, guys. Sebelum saya re-ag video ini, terima kasih kepada anda yang sentiasa hadir di channel ini. Tidak kira di mana juga anda berada. Dan untuk makluman anda, ini channel adalah berbentuk video re-action. Jadi, guys. Jom kita saksikan video ini. Macam mana operasi intelijen rahsia Indonesia yang dilakukan oleh otai-otai lama dulu, guys. Oke. Jom kita saksikan dengan kiraan 1, 2, 3. Pada tahun 1979, Angkatan Udara Indonesia diperhadapkan pada masalah kesiapan armada pesawat tempur. Kala itu, andalan alutsista Indonesia adalah pesawat tempur F-86 Sabri dan T-33 Thunderbird yang sudah tua. Kondisi ini membuat kesiapan tempur pesawat-pesawat tempur tersebut jauh menurun. Hal ini bermuara pada kekuatan udara Indonesia kala itu yang masuk pada kondisi yang memprihatinkan. Mau tidak mau, militer Indonesia harus membeli pesawat tempur baru untuk menggantikan peranan kedua pesawat tempur tersebut. Nah, ketika itu, Indonesia sudah memutuskan untuk membeli 16 unit pesawat tempur F-5EF Tiger II buatan Amerika. Pesawat tempur modern di jamannya tersebut dijadwalkan akan diterima oleh Indonesia pada tahun 1980. Namun, 16 unit pesawat tempur F-5 Tiger II tersebut dianggap belum mencukupi untuk menggantikan F-86 Sabri dan T-33 Thunderbird. Indonesia harus mencari pesawat tempur tambahan untuk menambah kekuatan alutsista Indonesia agar bisa disegani di kawasan. Permasalahannya, tidak banyak negara yang menjual pesawat tempur yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia kala itu. Oh, masalah itu tidak banyak yang menjual. Tersiar kabar bahwa Israel berencana menjual 32 unit pesawat tempur A-4 Skyhawk miliknya. Pesawat bekas pakain ini dijual oleh Israel karena mereka sudah memiliki pesawat tempur yang lebih modern. Pihak militer Indonesia pun tertarik untuk membeli pesawat tempur veteran perang ini. Oh, daripada Indonesia berminat untuk membeli jet tempur daripada Israel ya. Tapi masalah di sini tidak ada hubungan diplomatik guys. Jadi bagaimana ceritanya? Jom kita lanjut. Pertanyaannya adalah, Indonesia sama sekali tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sehingga membeli pesawat tempur A-4 Skyhawk dari Israel secara resmi merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan Indonesia. Ditambah lagi, masyarakat Indonesia pada umumnya sangat menentang hubungan apapun yang dilakukan oleh Indonesia dengan Israel. Namun di sisi lain, kebutuhan Indonesia untuk membeli pesawat tempur dalam jumlah yang banyak juga merupakan kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa ditawar lagi. Maka diputuskan Indonesia tetap akan membeli 32 unit pesawat tempur A-4 Skyhawk bekas Israel tersebut. Tetapi pembelian ini dilakukan dengan menggunakan operasi intelijen tingkat tinggi yang diberi nama Sandi Operasi Alpa. Sandi Operasi Alpa. Wah, itu ya. Pihak intelijen tertinggi. Wah, menarik kali ini, guys. Misinya adalah membeli pesawat tempur A-4 Skyhawk dari Israel. Tetapi diatur seolah-olah pesawat tempur ini dibeli dari Amerika bersamaan dengan pesawat tempur F-5 Tiger II yang memang benar dibeli dari Amerika. Dalam proses pembelian rahasia ini, militer Indonesia memilih 10 orang pilot terbaik untuk berlatih menerbangkan pesawat tempur A-4 Skyhawk. Awalnya para calon pilot ini hanya berpikir mereka akan berlatih ke Amerika. Nah, mereka berangkat dari Jakarta menuju Singapura terlebih dahulu. Tiba di Singapura, mereka baru diberitahu oleh pejabat intelijen Indonesia bahwa mereka akan menjalankan misi rahasia tingkat tinggi. Jika misi gagal, mereka tidak akan diakui sebagai warga negara Indonesia. Mereka akan dikirimkan ke Israel, bukan ke Amerika seperti sebelumnya. Paspor mereka diambil oleh pihak intelijen Indonesia dan diberi identitas baru sebagai warga negara Singapura, bukan Indonesia. Sampai tukar warga negara sekiranya misi ini tidak berjaya. Wow, jom kita lanjut guys. Nama mereka juga dirubah. Semua nama khas Indonesia diganti dengan nama ala barat untuk menyamarkan identitas aslinya. Lalu mereka kemudian diberikan boarding pass penerbangan ke Frankfurt, Jerman. Mereka duduk di kursi berbeda dan tidak boleh saling bertegur seapa dalam penerbangan tersebut. Tiba di Frankfurt, Jerman, mereka tidak mengetahui kemana lagi mereka akan bergerak. Baru turun dari pesawat dan masih merasa kelelahan akibat perjalanan jauh, tiba-tiba seseorang misterius langsung memberikan mereka boarding pass penerbangan ke Tel Aviv, Israel. Tiba di bandara Ben Gurion, Tel Aviv, petugas keamanan Israel langsung menangkap mereka. Para calon pilot Indonesia ini pun menduga identitas samaran mereka telah terbongkar dan tercium agen rahasia Israel Mossad. Dalam bendak mereka, ini adalah petaka besar dan mereka akan mendapat hukuman luar biasa dari dinas rahasia Israel tersebut. Para agen Mossad Israel kemudian membawa mereka ke dalam ruang bawah tanah, di mana beberapa perwiraan yang terlibat dalam operasi Alpa ini juga sudah hadir di sana. Di sini para calon pilot ini baru menyadari bahwa penangkapan mereka adalah bagian dari skenario rahasia intelijen Indonesia dan Israel untuk mendukung kesuksesan operasi Alpa ini. Di sana mereka di briefing terkait hal apa saja yang akan mereka lakukan di Israel. Mereka juga harus belajar sedikit bahasa Ibrani dan semua barang-barang berbau Indonesia diambil untuk menjamin kerahasiaan. Beberapa hari kemudian mereka dibawa ke sebuah pangkalan militer rahasia di dekat kota Eliad, Israel. Wilayah ini berada di semenanjung Sinai di dekat perbatasan dengan Mesir. Di sana calon pilot ini dilatih untuk menerbangkan pesawat tempur A-4 Skyhawk. Mereka dilatih secara efektif sehingga dalam 20 kali terbang, masing-masing pilot sudah mahir menerbangkan pesawat tempur A-4 Skyhawk tersebut. Wah ini yang tentera intelijen daripada Indonesia nih. Dalam 20 kali sejak latihan, mereka sudah mahir. Bahkan dalam latihan ini, mereka juga dilatih secara ekstrim dengan menerobos wilayah dan menembus radar pertahanan udara Suria. Mereka pun dinyatakan lulus menjadi penerbang A-4 Skyhawk dan mendapatkan sertifikat dan brepet penerbang dari Israel. Tentu itu menjadi suatu kebanggaan bagi para pilot tersebut. Namun pejabat intelijen Indonesia yang juga ada di sana, membakar semua dokumen dan benda-benda yang mereka terima selama berada di Israel. Selanjutnya, para pilot ini diterbangkan ke Amerika untuk liburan dan untuk mengunjungi pangkalan militer Amerika. Di sana mereka diberikan kewajiban untuk mengambil foto-foto liburan di Amerika sebanyak mungkin. Terutama foto di depan pesawat tempur A-4 Skyhawk milik Amerika. Dan foto seolah-olah mereka diwisuda oleh militer Amerika sebagai penerbang A-4 Skyhawk. Lalu foto-foto ini mereka kirimkan ke keluarga di Indonesia untuk meyakinkan bahwa mereka benar-benar berlatih di Amerika. Ini untuk menjamin kerahasian proses pembelian pesawat tempur A-4 Skyhawk yang mana diakui dibeli dari Amerika bersamaan dengan pembelian pesawat tempur F-5 Tiger II, bukan dari Israel. Para pilot ini pun kembali ke tanah air dan tidak lama setelah itu, pengiriman pertama pesawat tempur A-4 Skyhawk tiba di pelabuhan Tanjung Periuk, Jakarta. Oh, sampai akhirnya dapat juga, berjaya. ...dan kapal kargo langsung dari Israel. Pesawat ini diberi plastik pembungkus sedemikian rupa dan diberi label pesawat tempur F-5 Tiger II, bukan A-4 Skyhawk. Kedatangannya bersamaan dengan pesawat tempur F-5 Tiger II pesanan Indonesia dari Amerika yang diangkut dengan pesawat C-5 Galaxy. Sehingga, semua orang menduga kalau paket dalam kapal kargo tersebut adalah bagian dari pesawat tempur F-5 Tiger II, padahal itu adalah pesawat tempur A-4 Skyhawk dari Israel. Tak lama berselang, keseluruhan 32 unit pesawat tempur Skyhawk bekas Israel itu tiba di Indonesia, begitu juga dengan 16 unit pesawat tempur F-5 Tiger II. Keduanya menjadi tulang punggung kekuatan alutsista Indonesia. Di awal kehadirannya di Indonesia, publik Indonesia tetap berpikir bahwa pesawat tempur A-4 Skyhawk tersebut adalah pesawat tempur bekas Amerika yang dibeli bersamaan dengan pembelian F-5 Tiger II yang juga dari Amerika. Tidak banyak yang tahu kalau ternyata itu adalah pesawat tempur bekas dari Israel, negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia hingga saat ini. Apalagi ketika itu bukan jaman media sosial seperti saat ini, sehingga rahasia ini bisa tersimpan dengan baik. Sedikit demi sedikit, seiring berjalannya waktu, rahasia ini mulai dibuka ke publik. Salah satunya adalah melalui buku yang ditulis oleh mantan Panko Hanudnas, Marsma Joko Purwoko, yang merupakan salah satu dari 10 orang pilot yang dikirimkan belajar ke Israel. Beberapa tahun lalu, stasiun televisi Metro TV juga membuat wawancara khusus kepada beliau dan beberapa orang yang terlibat dalam operasi Alpha tersebut. Hingga kini, operasi Alpha ini menjadi operasi intelijen tingkat tinggi terbesar yang pernah dijalankan intelijen Indonesia. Namun hingga kini, militer Indonesia tidak pernah mengakui operasi Alpha ini pernah terjadi. Pesawat tempur A-4 Skyhawk kala itu ditempatkan di Ladut Makassar dan menjadi salah satu tulang punggung kekuatan udara Indonesia. Dan tahun 2004, skuadron pesawat tempur ini pun di-grounded atau dipensiunkan karena usianya sudah tua. Dan digantikan dengan pesawat tempur yang lebih canggih, yaitu 16 unit pesawat tempur Sukhoi Su-27-30 buatan Rusia. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik like, komen, dan subscribe channel Analisis Militer. Oke, Analisis Militer. Terima kasih. Oke guys, saya rasa betul-betul tertarik dan begitu menarik sekali apa yang dikatakan oleh admin ini. Ini merupakan satu operasi intelijen tingkat tinggi guys. Di mana operasi intelijen daripada negara Indonesia, dia punya ahli-ahli ataupun pasukan intelijen ini berjaya membolosi ataupun memiliki pesawat tempur A-4 Skyhawk 1979 ini datang ke Indonesia. Wow, sudah lama benda ini berlaku. Ini baru terbuka lah sebab sekarang ada media kan. Tapi apapun, apa yang mereka lakukan ini adalah satu misi yang begitu pelik dan begitu rumit sekali guys. Sehingga kan macam mana mereka boleh menukar identiti mereka. sehingga melupuskan bau-bau daripada Indonesia itu sehingga mereka macam menjadi warga negara di sana. Sampailah mereka latihan jet tempur sampai 20 kali sejak pergi latihan sudah mahir guys. Dan berjaya memiliki pesawat tempur yang diidam-idamkan oleh Indonesia ketika itu. Jadi guys, apapun ini adalah satu berita yang menarik dan juga perlu kita kongsi dan perlu kita ketahui bahawa negara Indonesia mempunyai intelijen-intelijen yang begitu profesional dan juga berkualiti amat tinggi guys. So, tahniah ke atas pasukan intelijen ini. Begitu saya respect betul guys. Sebab daripada apa yang dikatakan ini pun macam satu yang movie saya tengok. satu movie ceritanya ini. Tetapi ini adalah benda yang benar terjadi di negara Indonesia. So, itu saja guys. Untuk kali ini, apa pandangan kalian berkaitan dengan info ini? Boleh bubuk komen di bawah. Dan di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat hari merdeka kepada semua warga negara Indonesia. Semoga negara Indonesia kekal aman, makmur dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Kita bertemu lagi di video akan datang.